Keberadaan Satgas PMMD reguler ke-102, Kodim 0714 Salatiga benar-benar dirasakan manfaatnya. Bukan hanya bagi warga, tetapi juga bagi guru yang mengajar di sekolah. Seperti yang terlihat pada Sabtu pagi hari ini, Serda Hendi Supriyadi datang ke SD Negeri 2 Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Tentu bukan tanpa alasan kehadiran anggota TNI ini di sekolah. Yang memiliki 80 siswa tersebut, dirinya sengaja hadir untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswi yang ada di kelas 5 tersebut. Dengan didampingi ngatirah, wali kelas 5 tersebut, Serda Hendi memberikan pembekalan bagi anak-anak yang bercita-cita menjadi anggota TNI. Dengan bahasa yang santai dan kadang disertai kuyunan, salah satu anggota Satgas tersebut memberikan syarat apabila ingin menjadi anggota TNI. Briyan, salah satu siswa mengatakan, dirinya akan rajin dan tekun belajar agar kelak bisa menjadi anggota TNI yang bisa membela bangsa dan negara. Tadi kok ada Pak Tentara datang ke sini, Pak Tentara ngasih apa atau ngasih pelajaran apa? Pak Tentara ngomong apa tadi? Motivasi untuk jadi TNI. Oh, motivasi untuk jadi TNI. Nah, D Briyan kira-kira mau nggak jadi tentara besok? Mau. Tadi yang disampaikan Pak Tentara, apa syaratnya untuk jadi tentara? Tentara, apa syaratnya untuk jadi tentara tersebut? Masih pelajaran. Terus? Takun. 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 Apalagi? Takun. Takun. Bertanggung jawab ya. Sementara itu, salah satu guru SD Negeri 2 Bonomerto, Ngatirah, menjelaskan, murid-muridnya sangat antusias menyebut anggota TNI yang mau memberikan motivasi. Beberapa siswa sekolah dasar Negeri 2 Bonomerto memang memiliki cita-cita menjadi anggota TNI dan pihak sekolah akan mendukung impian tersebut. Dalam rangka membeli pelajaran atau memotivasi kepada siswa kami, kalau ada yang ini menjadi TNI gitu. Panggung bagian anak-anak kami, semangat, senang, dan sebagian anak yang ini menjadi TNI. Langkapan saya sebagai penduduk di sini, saya terima kasih sekali pada TNI yang masuk ke Disambang, atau menambah kawasan sebagai anggota. Serdha Hendi menambahkan, untuk menjadi anggota TNI harus memiliki kesehatan yang baik, terutama kondisi jasmani dengan ditunjang keinginan belajar yang rajin, patuh dengan nasihat orang tua, dan yang paling penting adalah taat beribadah dalam rangka membentuk mental yang baik. Tim Liputan Simang Lima TV melaporkan.